Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Abidantrim Marliana Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini Agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten Terima kasih Pil KB adalah metode untuk mengontrol kehamilan yang dilakukan oleh perempuan Jika mengkonsumsi dengan panduan yang benar Pil KB dapat mencegah kehamilan dengan efektivitas mencapai 99,9% Salah satu panduan minum pil KB yang benar adalah Minum pil pada waktu yang sama setiap hari Kamu dapat meminumnya kapan saja Tetapi meminumnya sebelum sarapan atau sebelum tidur Agar pil KB dapat kamu rasakan secara optimal Pastikan kamu mengetahui cara yang tepat untuk mengkonsumsi pil KB tersebut Cara minum pil KB yang benar Yang pertama, minum di waktu yang sama Bila mengkonsumsi sesuai petunjuk, pil KB terbilang efektif Pada bulan pertama, kamu meminumnya agar aman Beberapa dokter menyarankan penggunaan bentuk kontrasepsi yang lain Seperti kondom Setelah bulan pertama, kamu bisa mengandalkan pil KB sebagai metode kontrasepsi Lantas, bagaimana cara minum pil KB yang benar Yang pertama, cara minum pil KB bisa kapan saja Dengan catatan, bunda sedang tidak hamil Yang kedua, konsumsi pil KB sesuai dengan paket pil KB yang kamu pilih Ada beberapa jenis pil KB, yaitu paket 21 hari dan 28 hari Ada pun paket 21 hari maupun 28 hari sebenarnya memiliki fungsi yang sama Hanya saja, untuk paket 28 hari, kamu akan mengkonsumsi 7 pil placebo sebagai pengingat untuk minum pil Biasanya untuk paket 21 hari, pada hari kedua-dua, bunda akan mengalami menstruasi Dan untuk kondisi ini, bunda tidak perlu minum pil KB Namun, sebagian wanita sering lupa untuk minum pil KB lagi setelah selesai menstruasi Maka dari itu, pil placebo digunakan untuk memudahkan kamu tetap minum pil supaya kontrasepsi tidak terputus Ikuti paduan minum pil yang tertera dibungkusnya dengan cermat dan harus dilakukan pada jam yang sama setiap harinya Jika kamu telat minum 1 dosis, kamu mungkin masih terlindungi dari kehamilan Namun, jika kamu melewati 2 dosis, ini mungkin akan meningkatkan resiko kehamilan Yang kedua, cara minum pil KB berdasarkan paket Mengkonsumsi pil KB berdasarkan paket juga didasarkan untuk mengkonsumsinya pada jam yang sama setiap hari Meskipun tidak ada kewajiban untuk ini Tetapi mengkonsumsi di jam yang sama membuat resiko pengkonsumsian pil KB terlewat semakin kecil Berikut adalah pengkonsumsian pil KB berdasarkan paket yang perlu bunda ketahui Paket 21 hari Minum 1 pil KB setiap hari selama 21 hari Setelah selesai, tunggu seminggu untuk mengkonsumsi pil KB paket yang baru Biasanya, kamu akan mendapatkan menstruasi saat tidak mengkonsumsi pil KB Paket 28 hari Minum 1 pil KB setiap hari selama 28 hari Kamu bisa memulai paket baru pada keesokan hari atau hari ke-29 Tergantung dari merek atau brand apa yang kamu gunakan Biasanya, 21 hingga 24 hari pertama mengandung estrogen dan progestin Sedangkan pil lainnya hanya mengandung estrogen atau suplemen makanan Pada hari-hari terakhir, biasanya kamu akan mendapatkan menstruasi Paket 91 hari Minum 1 pil KB selama 84 hari Sesuai dengan merek atau brand yang kamu gunakan Biasanya, 7 pil terakhir tidak aktif atau hanya mengandung estrogen Dengan dosis seperti ini, kamu akan mendapatkan menstruasi setiap 3 bulan sekali Paket 365 hari Minum 1 pil KB setiap hari selama 365 hari Dengan mengambil pil KB paket ini, siklus menstruasi bisa menjadi lebih ringan atau berhenti Ketiga, cara minum pil KB andalan Ada berbagai merek atau jenis pil KB yang bisa kamu coba untuk mencegah kehamilan Salah satunya adalah pil KB andalan Lantas, bagaimana cara minum pil KB andalan? Yaitu, kamu bisa mengkonsumsi pil KB andalan dalam siklus haid pada hari pertama kendaraan Cara minum pil KB andalan Dimulai dari bagian berwarna kuning pada kemasan sesuai dengan hari dimulainya menstruasi Lanjutkan sesuai panah pada kemasan hingga pil KB habis Konsumsi pil KB andalan dengan air putih Pastikan juga untuk mengkonsumsi pil KB pada waktu yang sama setiap hari Agar hasilnya efektif dan tidak terlewat untuk mengkonsumsinya Perlu diketahui Mengkonsumsi pil KB tetap dapat menimbulkan efek samping Adapun efek samping dari pil KB akan terasa selama beberapa bulan pertama penggunaan Selain keram, kemungkinan efek samping lainnya yaitu Menstruasi tidak teratur Periode menstruasi yang terlewatkan Sakit kepala atau migren Mual dan sakit perut Perubahan gairah seks Perubahan berat badan Nyeri payudara Jaringan payudara membesar Perubahan suasana hati atau lekas marah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!